Selanjutnya, saya ingin sekali mengundang narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak Yahya Umar. Pak Yahya Umar, PhD, adalah Doctor of Philosophy in Quantitative Method Psychometrics dari University of California, Los Angeles. Beliau saat ini adalah Direktur Institut Assessment Indonesia atau IAI. Beliau juga adalah dosen dan dekan, pernah menjadi dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri atau UIN. Pernah juga menjabat sebagai deputi Menko Kesera bidang pendidikan dan agama. Tetapi yang paling utama, yang merupakan alasan utama, kita bisa belajar banyak dari Pak Yahya Umar pada siang hari ini adalah beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengujian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu belum kementerian ya Pak Yahya, masih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2001. Nah ini buat Pak Yahya pertanyaan istimewa nih, karena pertanyaannya ada dua nih Pak Yahya. Mudah-mudahan nanti waktunya bisa kita atur supaya bisa tercakup jawaban atas dua pertanyaan yang akan diajukan. Karena Pak Yahya adalah Kepala Puspendik pada saat ujian nasional mulai dilaksanakan, maka kami ingin sekali mendengar dari Pak Yahya, di mana sih sejarahnya ada ujian nasional Pak? Dan apa tujuan awal pertama kali ditetapkan kebijakan untuk mengadakan ujian nasional? Ini saya yakin banyak yang tidak tahu persis, mungkin menjalani ujian nasional sebagai murid, atau juga anaknya menjalani ujian nasional, tapi belum tentu paham pada dasarnya sebenarnya tujuannya apa. Dan yang kedua, sebagai pakar psikometrika dan educational measurement Pak Yahya, mohon berbagi pandangan Bapak mengenai perkembangan sistem penilaian pendidikan akhir-akhir ini. Termasuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Toto dan Pak Nino mengenai AKM dan juga UTBK. Kami persilahkan Pak Yahya. Baik, terima kasih Ibu Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, selamat semua. Memang ini gampang-gampang sulit juga saya untuk bicara di sini. Biasanya kalau ada pertemuan begini, saya akan memulai dengan kalimat bahwa sistem pendidikan apapun, kalau tidak menghasilkan lulusan yang berkualitas, itu bukanlah suatu investment sumber daya manusia, melainkan waste of resources, dalam arti money, time, and effort. Itu biasanya saya selalu begitu. Dan setiap bangsa itu pasti ingin punya visi untuk menjadi bangsa yang unggul, jadi dia harus punya pilihan, paling tidak memulai yang mau dijadikan benchmark itu siapa. Nah, kalau tadi ditanya apa latar belakang kok ada ujian nasional, nah itu sebetulnya ujian nasional itu sendiri baru ada tahun 2002 ya, 2003 mulainya. Ketika saya menjadi deputi dari Mekrokesera Pak Yusuf Kala. Tapi sebelumnya saya belasan tahun menjadi Kepala Pusat Pengujian. Dan membesarkan Kepala Pusat Pengujian itu dari nol sampai menjadi pusat yang paling prominent di Asia Tenggara. Di mana tidak ada pusat yang spesifik seperti itu yang memiliki sampai ada 14 PSD, lebih 50 Masters, dan semuanya dari universitas unggulan. Kita waktu itu melatih orang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Myanmar, dan sebagainya. Dan kita sangat dihormati oleh negara-negara tetangga untuk bidang pengujian. Nah, itu bisa ditanya ke sejarahnya Pusat Pengujian. Namanya bukan pus pendek, ya ujian. Nah, karena kalau kita bicara mengenai kompetensi, maka tidak bisa dipisahkan dari ujian, tes kompetensi. Untuk ngecek apakah lulusan sudah memiliki kompetensi itu. Makanya saya akan mulai dulu, tidak bisa dipisahkan, saya akhirnya nanti membicarakan masalah semantik juga, sebelum saya bicara mengenai background UN ini. Jadi, supaya tidak ada kesalahpemahaman, bukan kesalahpahaman, itu yang dimaksud kompetensi itu, kalau saya lihat misalnya di kamus-kamus, misalnya anda satu lah, make-make-make star aja misalnya gitu. Maka, yang namanya kompetensi adalah possession of sufficient knowledge or skill in a specific area. Jadi, kalau yang namanya kompetensi itu kompetensi ngelas, kalau itu keterampilan, kompetensi di bidang matematika atau fisika, kalau di bidang mata pelajaran. Jadi, seperti itu. Nah, tentu saja harus ada standar kompetensi yang harus dianut, supaya bisa dilakukan ujian, siapa yang bisa dinyatakan kompeten, siapa yang belum bisa dinyatakan kompeten. Itu nama istilah kompetensi. Jadi, kompetensi itu pasti specific area. Namun demikian, ada kompetensi yang bersifat jenerik, yaitu yang disebut core kompetensi atau basic kompetensi. Tapi tidak ada sebetulnya istilah minimum kompetensi. Yang ada adalah core kompetensi atau basic kompetensi, di mana ada jenis kompetensi yang transferable, artinya membuat orang menjadi mudah belajar hal-hal lain. termasuk tadi misalnya yang bersifat potensi akademik dan sebagainya itu. Nah, kalau di sekolah yang lebih masih tingkat bawah, itu di seluruh dunia dikenal. Misalnya 3R, Reading, Writing, Aritmetik, misalnya gitu ya, nggak baca, tulis, hitung. Itu biasanya dijadikan semacam saran minimum untuk bisa dianggap warga negara yang layak. Misalnya kalau di Inggris itu ada namanya GCE, ada sertifikatnya itu. Kalau orang belum punya ijazah yang namanya General Certificate of Education, berarti belum begitu layak untuk disebut warga negara di Inggris. Kira-kira begitu. Kalau kita ini misalnya wajar 9 tahun. Kira-kira begitu. Nah, nanti ada sekolah menengah atas. Juga ada misinya yang berbeda. Sekolah menengah seatas itu di seluruh dunia. Pasti tujuannya 1 dari 2. Yaitu menyiapkan anak supaya college ready kalau dia mau melanjutkan. Atau dia ini, apa namanya, apa namanya, career ready. Kalau dia mau bekerja. Nah, jadi mestinya di tingkat SMA juga ujian kompetensinya berbeda sekali dengan kalau di tingkat tadi misalnya basic education. Nah, itu satu hal. Nah, apakah Indonesia pernah ada ujian begitu? Di negeri yang lain ada semua. Walaupun ada yang bersifat nasional, ada yang bersifat sekolah, ada yang bersifat diselenggarakan swasta, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu modus-modusnya saja. Tapi, ini negara yang maju pasti punya yang namanya standar nasional mengenai berbagai jenis kompetisi akademik maupun non-akademik. Nah, kita sudah punya BSNP berapa periode. Coba kita lihat, apakah kita sudah punya itu standar nasional yang dalam artian yang sebenarnya kita kelebihan standarnya. Orang cuma butuh satu standar kita sampai lapan. Jadi, orang cuma butuh satu saja. Standar nasional dalam artian gini, what every student should know and be able to do. Itu yang disebut. Nah, itu bisa di-assess kalau ditetapkan standarnya secara terartikulasi dengan baik. Mulai dari TK sampai ke SMA. Bisa dibuat itu. Kalau pekerjaan tinggi, belum pernah saya lihat di Indonesia ada negara yang membuat standar nasional mengenai kompetisi akademiknya. Tapi kalau di Amerika saja misalnya, kalau kita lihat ini misalnya, common course state standar saja misalnya. Bahkan TK saja ada standarnya. Matematika ada standarnya TK. Misalnya, kalau di TK, anak itu bisa menghitung sampai 20 tapi mulainya tidak dari satu. Nah, itu misalnya begitu ada. Jadi, ada 8-10 statement gitu. Nah, sekarang kita sudah pernah punya badan standar nasional, tapi belum pernah memproduksi standar yang seperti itu. Sehingga orang tua, murid, guru, siapapun nggak jelas yang kita masuk standar itu apa. Dan tidak jelas juga apakah UN itu misalnya mengukur standar nasional. Nggak. Dia disusun berdasarkan kurikulum. Padahal yang benar itu adalah menyusun kurikulum maupun menyusun ujian nasional berdasarkan mengacu kepada standar nasional. Nah, itu namanya education system yang standard-based. Jadi, kurikulum itu tools, bukan tujuan. Ujian juga tools. Acuannya sama, yaitu standar nasional yang disepakati dinyatakan dalam betul undang-undang. Nah, itu kira-kira itu pikiran saya waktu mau bikin sistem ujian nasional. Sejak tahun, saya rintis dari tahun 80-an. Namun, tidak pernah berhasil. Artinya, dulu disebut eptanas. Ya, itu bukan ujian. Namanya juga evaluasi. Evaluasi itu bukan ujian. Evaluasi itu adalah melihat apakah yang sudah kita kerjakan itu berhasil atau tidak berhasil. Kalau berhasil, apakah efisien atau tidak. Jadi, evaluasi itu outputnya efektiveness dan efisensi. Sedangkan kalau ujian itu lulus tidak lulus. Kompeten atau belum kompeten. Begitu. Nah, maka itu kalau kita menyusun ujian nasional, berstandar nasional, maka kita tidak perlu mengacu kepada kurikulum. Karena kita sama dengan kurikulum itu harus sama-sama mengacu kepada standar nasional. Jangan-jangan orang banyak nggak lulus karena kurikulumnya yang tidak mengacu kepada standar nasional. Misalnya begitu. Nah, tetapi sayangnya di negeri kita belum pernah terjadi yang seperti itu. Yang terjadi adalah kurikulum itu sendiri dijadikan standar. Sehingga, apapun ada masalah pendidikan yang salah pasti kurikulum. Hari ini selalu ramping, besok lewat gemuk. Setiap saat kita rombak-rombak kurikulum itu. Dan rombaknya pun tidak evidence-based. Jadi, asal ada ide baru, langsung dirombak saja. Kira-kira begitu. Ini saya bicara apa adanya saja. Nah, jadi, mengapa dulu saya menginginkan adanya pusat ujian nasional? Background-nya seperti itu. Lalu saya berusaha untuk mereformasi F.Tanas yang tidak banyak manfaatnya bagi pendidikan sebenarnya. Pada saat itu, tujuannya sih, macam-macam disebutkan di dalam dokumennya. Tapi tujuan itu tidak pernah tercapai. Terutama dalam arti mengandalkan waktu pendidikan. Nah, kemudian, F.Tanas, ini saya cerita saja sedikit, F.Tanas, dihapus oleh Menteri Pendidikan waktu itu Pak Malik Pajar. Tahun 2001. Nah, saya kecewa berat. Sebab menurut saya, saya sangat tidak puas dengan F.Tanas. Tetapi, menurut saya tidak dihapus. Tapi diperbaiki. Karena sebagai subsistem dari setiap sistem pendidikan, maka ujian maupun evaluasi itu tidak bisa dihapus. Pasti ada. Kalau hapus, hilang salah satu sefungsinya. Nah, jadi karena dihapus, ya sudah. Kebetulan ada kesempatan, ya saya hijrah. Menjadi deputi Pak Yusuf, kalah. Saya belum pernah kenal dengan beliau saat itu. Saya belum pernah kenal. Pertama kali kenal itu, ketika saya semacam dapat kesempatan tawarkan untuk membantu di sana. Dan saya ditanya oleh beliau. Begini pertanyaannya. Coba, saya mau tahu pendapat kau berkutangnya gitu. Apakah ada cara yang mudah dilakukan, murah ongkosnya, dan cepat dapat hasilnya untuk memperbaiki mutu pendidikan? Saya tanya, kenapa Bapak tanya itu? Kok pertanyaannya seperti pertanyaan business name? Jadi beliau bilang, ya bangsa kita ini terpuru, katanya gitu. Di luar negeri jadi kuli di mana-mana. Ya kan? Sedikit sekali yang jadi manajer di luar negeri. 90% lebih orang Indonesia yang bekerja di luar negeri jadi kuli. Ya kan? Nah, beliau sangat prihatin. Dan ini pasti ada kaitannya dengan kualitas pendidikan, kualitas lulusan. Nah, maka itu ketika beliau tanya begitu, saya bilang, ada, Pak, jawabannya. Beliau tanya, apa itu? Saya bilang, namanya ujian, Pak Asif. Saya bilang gitu. Loh, kok bisa? Ya, saya bilang, kalau minggu depan kita berani menetapkan ujian yang berstandar Cambridge, saya bilang gitu. Seperti Malaysia, misalnya. Maka mulai minggu depan lulusan Indonesia itu berstandar Cambridge. Walaupun mungkin itu tidak bisa drasis begitu, tapi banyak sekali yang enggak lulus, pasti harus ada juga yang namanya standard setting. Ada yang namanya achievability-nya, kan gitu. Dan ada yang juga namanya competitiveness-nya. Kan begitu. Oke, baik, Pak. Lalu, ini, ketika saya bilang gitu, jadi saya bilang, mudah, Pak, cepat dapat hasilnya. Mudah dikerjakan. Kenapa? Berani enggak buat keputusannya? Gitu. Kemudian yang ketiga, murah umpesnya. Kalau dibanding dengan merombak-rombak kurikulum, waduh, murah banget. Karena kalau merombak kurikulum, kurikulum itu dirubah setengah halaman saja, bertrillion-trillion. Ini proyek yang dihasilkan untuk mencetak ulang buku, menatar ulang guru, dan sebagainya. Apalagi kita paling rajin ke menatar guru. Saya kira tidak. negara di dunia yang menatar guru lebih banyak dari Indonesia. Gitu ya, Pak. Saya mari kita survei. Iya, iya. Nah, maaf, Pak. Kalau mengenai AKM gimana, Pak? Ini karena waktunya kita masih ada beberapa menit. Boleh mengenai AKM, Pak? Pandangan Bapak. Jadi, artinya kesimpulannya, UN yang ada sampai yang terakhir pun ada namanya yang makin aneh-aneh. Misalnya, ujian nasional tidak menentukan kelulusan. Itu kan enggak sesuai logika. Kalau dibilang saringan, tapi tidak ada yang nyangkut. Apa saringan namanya? Mulai dari berubah-ubah kebijakan itu makin aneh-makin aneh. Tapi saya pikir setiap ada yang menghapus UN itu, saya tetap memperbahankan. Makanya saya diidentifikasi sebagai orang yang paling membelain UN. Padahal saya paling kecewa dengan UN. Tentu ketika saya bilang sama seorang teman saya yang jadi wamen, saya bilang, Pak, apa enggak sayang itu uang kalau sampai 700M hampir enggak, kok cuma dibuang-buang padahal kalau itu dijadikan apa, dijadikan biasiswa aja banyak sekali orang jadi dokter. Kira-kira begitu enggak. Tapi kalau ada yang mau memubahkan, saya tetap masih membelanya. Semasa saya pikir, itu harus diperbaiki, bukan dihapus. Jadi dikembalikan ke fungsi dan tujuan semula ya, Pak. Nah, sekarang ke AKM. Apakah sama dengan UN? Saya khawatir. Sama aja. Artinya, ini terjadi juga semacam, bukan kesalahpahaman, tapi kesalahpemahaman. Misalnya begini, tadi saya bilang, kompetensi itu adalah possession of sufficient knowledge or skill di spesifik area. Lalu ada namanya core kompetensi yang umum atau basic kompetensi. Nah, lalu kita mau membuat namanya minimum kompetensi. Kalau minimum kompetensi, itu berarti kompetensi yang spesifik area seperti yang tadi dalam presentasinya Pak Uri Perwono, dibilang tadi ada satu tadi. Ujian akhir SMA berperan sebagai minimum kompetensi tes. Kan begitu. Karena dia tiap pelajarannya itu kompetensinya dilihat. Fisikanya di mana, mana-mana-mana. Kan begitu. Kalau minimum kompetensi ini dimasukkan tadi adalah hal-hal yang generic itu saya mengusulkan namanya jangan minimum kompetensi. Tapi core kompetensi atau basic kompetensi. Itu baru betul. Nah, sekarang kalau itu kompetensi juga tidak menjadi sebenarnya subjek untuk assessment sebetulnya sih. Dia lebih tepat untuk subjek dari testing kompetensi test. Nah, kalau dia ada kompetensi test hasilnya itu sejenis sertifikasi atau apapun namanya. Jadi, recognition bahwa orang itu sudah melewati threshold sepertentu sehingga dia dianggap kompeten. Jadi, dia suficient knowledge-nya. Jadi, tidak ada istilah minimum. Dia suficient atau belum. Mastery atau belum. Kira-kira gitu. Nah, kalau tes kompetensi itu pasti mastery testing. Sudah pasti gitu. Nah, kemudian ini sekarang kita contohan satu lagi. Misalnya, lulusan SLPA tiap tahun itu ada sampai 2 juta di negara kita. Coba, kita hitung. Ada berapa dari 2 juta yang lulus setiap tahun itu yang bisa masang jenis? Yang kompeten dalam masang jenis? minimum sajalah yang rendah saja. Nah, yang sesuai dengan kurul-kurul bahasa emaknya. Sekarang, masalahnya, mereka itu sudah belajar bahasa Inggris minimum 6 tahun. Dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan setiap minggu 2 kali pertemuan, dan setiap tahun ada 40 sekian minggu. Sementara anak yang sama, kalau dia kursus di luar, 3 bulan dia bisa bahasa Inggris. Something wrong with the school, kan, Bu? Lalu persoalannya, apakah kita peduli, concern, adakah orang tua yang sedih kalau anaknya lulus SMA nggak bisa bahasa Inggris? Atau anaknya sedih merasa sedih? Atau gurunya merasa sedih? Nah, ini berarti ada semacam culture yang harus diubah dulu. Sebelum kita bicara mengenai tadi, apakah itu level kompetensinya dan sebagainya itu. Jadi, ada hal begitu. dan merubah culture ini kalau menurut Michael Fulan, seorang ahli politik dari Kanada di tingkat jurnasional, itu dia bilang, itu school culture itu tidak bisa diubah melalui pelatihan-pelatihan metode mengajar kepada guru. tidak berubah culture itu. Kalau menurut penelitian real, saya bisa kasih referensinya. Jadi, tidak apa-apa ya buat saya? Mungkin satu atau dua menit lagi, Pak? Ya, sudut pandangnya kan dari bidang assessment dan explanation. Nah, maka itu dulu saya tidak berniat untuk mendirikan dan membesarkan pusat evaluasi. tapi pusat ujian nasional seperti yang ada. Kalau di Amerika itu banyak swasta, ada ETS, ada misalnya Iowa testing, ada California CityB, McGraw Hill, dan sebagainya. Kalau di Malaysia itu oleh negara, misalnya lembaga perperiksaan. Kalau di Hongkong ada Hongkong examination authority. Bahwa pelaksanaan itu harus disaksa dan dibikin rilek. Kesalahan kita juga ialah ujian nasional itu selalu dilaksanakan hari sama, jam sama, sehingga keadaan terluka seluruh Indonesia. Bukan sama itu. Diciprakan seakan-akan itu high stake. Sehingga kalau mau ujian nasional isti gosah dulu. Padahal ujian nasional itu paling tidak 2015 ke belakang, tidak high stake. Iya kan? Ada yang gak lulus. tapi kok masih pakai isti gosah? Ini kan anomali-anomali begitu kita temukan di mana-mana. Baik, baik. Jadi pada implementasinya banyak sekali anomali-anomali ya Pak ya yang sebenarnya sudah membawa ujian itu menjadi semakin jauh dari tujuan awal. Betul. Jadi sebetulnya ini kompetensi bagus. Ujian nasional bagus. Asal dia difungsikan sebagian-sebagian satu kalimat lagi nih. Untuk ujian nasional, kalau mau tahu Bu ya, kenapa kita kacau terus ujian nasional 20-20 tahun? Jawabannya mudah. Karena dibiayai melalui APBN. Sebab kalau dibiayai melalui APBN itu nanti jadi proyek. Jadi setiap langkahnya itu harus ada tendernya. Nanti harus ada peraturan dari kementerian segala macam. Pokoknya jadi proyek semua. Mencetak soal proyek. Membeli komputer proyek. Ini semua. Sementara yang nantukan siapa lulus siapa yang enggak enggak jelas. Gitu. Itu masalahnya. Nah maka itu dulu saya melayani di pusat pengujian itu selama 12 tahun jadi kapusnya. saya itu pejabat perlama untuk satu tempat yang sama. Sistian ya Pak ya? Mungkin enggak ada saingan saya itu kalau lamanya menjabat. Itu apa coba? Dulu saya selalu mengusulkan 6 menteri yang saya layani saya usulkan supaya ujian nasional itu apapun namanya Moetan ASKM UNK supaya itu dileselenggarakan oleh lembaga independen dan setiap orang yang mau ujian itu membayar tapi tidak for profit dan yang tidak mampu membayar disubsidi pemerintah baik melalui sekolah maupun melalui individunya itu terjadi di antara semua negara. Kita ini tidak fair. Bayangkan misalnya dari sekolah ibu ibu punya sekolah muridnya kaya-kaya kalau ikut UN kan dibayarin pemerintah itu enggak adil harus dibayar kok disubsidi kok disubsidi nah ini menarik sekali di perspektif Pak Yahya luar biasa kesalahannya kenapa karena di Jaya dari 6 menteri yang saya kena melayani hanya satu yang semangat setuju supaya langsung dijadikan semacam BUMN pusat pengujian dulu itu Pak Yahya yang menangin saya sebut dengan apa tapi belum sebelum sana itu terus terus jatuh boleh diganti iya jadinya pemikirannya akhirnya berhenti di sana ya Pak ya ya baik terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Yahya ini menarik sekali terima kasih